Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Nori Stera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait Jepang perhatikan program makan siang gratis Prabowo Subianto. Program makan siang gratis yang diusung Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto ternyata menarik perhatian Jepang. Pemerintah Jepang dilaporkan berencana mengundang pemerintah Indonesia untuk mendiskusikan program makan siang gratis. Hal tersebut diungkapkan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Maskai Yasushi, Jumat 21 Juni. Yasushi mengatakan ia akan mengundang pihak Indonesia untuk membahas topik tersebut pada September 2024. Topik ini dapat berlanjut sampai proyek berjalan. Yasushi menjelaskan bahwa program makan siang gratis di sekolah Jepang menjadi sarana perbaikan gizi bagi anak-anak pasca perang. Selain itu juga membantu keluarga miskin yang tak dapat menyediakan makanan bergizi. Makan siang gratis di sekolah di Jepang sejatinya sudah berlangsung lebih dari 100 tahun hingga dapat membangun sistem pengadaan untuk 3 juta lebih sekolah. Yasushi menegaskan Jepang mampu mendukung program pemerintah Indonesia itu dengan menunjukkan pengalaman mereka sebagai penyelenggara makan siang gratis. Yasushi menambahkan pihaknya akan melakukan penekanan pentingnya edukasi mengenai makanan dan nutrisi. Anak-anak harus tahu betapa pentingnya memilih makanan dan nutrisi yang sesuai setiap hari. Hal itu yang telah dijalani untuk mendapatkan sekolah yang menerima edukasi tentang nutrisi. Ia mengatakan hal ini sangat menarik untuk orang Indonesia. Adapun Makan Siang Gratis menjadi salah satu program yang dipromosikan Prabowo Subianto bersama wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka saat kampanye pemilihan presiden. Rencananya program Makan Siang Gratis Prabowo akan dimulai pada 2025 mendatang. Demikian berita terkini terkait Jepang perhatikan program Makan Siang Gratis Prabowo Subianto. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tera dan segenap kuryang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.